Seberapa signifikan penurunan pembiayaan ini terlihat di lapangan saat ini? Lumayan signifikan ya, karena tahun lalu dari 2022 sampai 2023, angka ini memang secara signifikan menurun. Tapi berita baiknya di kuartal pertama tahun 2024 ini, menunjukkan angka yang lumayan menjanjikan dengan peningkatan sebesar 14,6% ketika kita compare di periode yang sama, course quarter dari 2023. Jadi masih banyak ada berita baik. Salah satunya penyebabnya mungkin karena pressure untuk deploy dari dry powder atau capital yang dimiliki oleh investor yang nggak mungkin cuma mengendap itu saja. Jadi memang ada pressure untuk deploy ke startup- startup di Indonesia secara spesifik. Baik, apakah ketidakstabilan ekonomi ini masih menjadi alasan utama adanya penurunan pembiayaan ini? Atau Anda menilai sebenarnya banyak faktor juga yang membuat pembiayaan ini melemah? Faktor utamanya itu sih. Majority memang penyebabnya FED yang masih belum friendly terhadap interest rate. Jadi memang pendanaan dari sisi investor atau limited partners yang turun ke venture capital juga mengalami kontraksi dan secara menurun juga dari venture capital ke startup-nya juga pastinya menurun atau minimal hanya akan memilih untuk investasi ke startup- startup yang memang bisa menunjukkan capability untuk bisa profitable dalam waktu yang lebih cepat. Baik, dan kalau kita melihat data-data ekonomi di Indonesia ini kan sebenarnya masih cukup baik begitu. Artinya ketidakstabilan ekonomi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal? Betul sekali. Interstate pastinya foreign exchange juga menjadi salah satu penyebab utama dan memang-memang kalau dilihat dari struktur venture capital yang berinvestasi di Indonesia eksposurnya sangat tinggi dengan negara-negara lain yang memang sedang terkontraksi ya contohnya Amerika Serikat dan juga China dan juga Jepang. Baik, artinya selama ketidakstabilan ekonomi global ini masih akan berlanjut apakah pembiayaan ini masih akan melemah hingga mungkin akhir tahun atau di tahun depan? Pastinya akan terkontraksi tapi memang again sudah menunjukkan adanya peningkatan dengan adanya pressure dari investor untuk venture capital untuk deploy ke startup-startup dan mungkin ada beberapa tren juga ya misalnya venture capital yang tadinya berinvestasi di stage yang lebih mature gitu ya di series B, series C yang lebih besar size lebih besar mereka sudah mulai turun jadi mereka mulai berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang lebih early yang lebih ke C atau bahkan series A dan ada beberapa tren-tren mikro lain yang menunjukkan bahwa pressure to deploy ini memang kencang banget terutama di Indonesia dan dari sisi entrepreneur-nya sendiri pun juga menunjukkan tren ketika mereka bikin sebuah company nggak kayak dulu yang rajin quote-unquote bakar duit gitu ya mereka bener-bener bikin bisnis model from day one bener-bener bikin profitability from day one salah satunya adalah untuk menarik lebih banyak capital dari sisi investor jadi ini dua gagayung yang bersambut lah ya dan menunjukkan tren yang lumayan positif baik, lalu bisnis model seperti apa ya mungkin saat ini masih menjadi favorit para model Ventura tadinya ketika kita ada di era of cheap capital gitu ya mungkin banyak-banyak bisnis model yang bener-bener cuma ngandelin dari interest rate sekarang memang fokusnya ke value creation gimana caranya kita bisa membantu perusahaan-perusahaan jadi levelnya udah bukan lagi B2C seperti sebelum pandemi dan during the winter sekarang udah banyak company-company yang sifatnya B2B karena lebih, relatively lebih mudah untuk mendapatkan revenue dan mendapatkan client dan untungnya juga pastinya membantu untuk mendapatkan profitability dengan lebih cepat ketimbang B2C yang relatively expensive mesti customer acquisition dan segala macam baik, artinya startup untuk B2B ini mungkin berpotensi untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar daripada B2C? betul, betul sekali dan kita melihat tren ini dari kurang lebih 6 bulan terakhir ya jadi selama tahun 2024 ini sektor B2B itu salah satu jadi darling juga yang mendapatkan pendanaan dari investor meskipun ada beberapa investor yang tadinya secara spesifik punya investment thesis hanya berinvestasi di B2C mereka udah mulai membuka diri untuk masuk ke sektor B2B simply karena capital efficiency atau bagaimana startup ini menggunakan capital dan meng-convert capital itu menjadi profit itu jadi salah satu pertimbangan sebelum investor berinvestasi di startup baik, bagaimana dengan sektornya? apakah juga secara spesifik ada sektor-sektor yang lebih menarik perhatian model Ventura saat ini? kalau dilihat dari tren selama setahun terakhir agriculture dan juga climate atau green tech itu jadi salah satu yang fast growing ya tapi memang secara general memang masih didominasi sama fintech, ada juga education itu juga tetap besar karena memang aslinya awal base number-nya juga udah udah lumayan besar SaaS atau software as a service juga tetap jadi darling tapi dua itu tadi yang kita lihat datanya menunjukkan percepatannya juga luar biasa selama satu tahun terakhir gitu ya agriculture dan juga climate atau green technology baik, ini menarik ya terkait dengan agriculture apakah menurut Anda ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024 ini karena melihat adanya perubahan iklim lalu juga ada badai lanina dan juga krisis pangan yang ada di global bagaimana sektor ini lebih menarik bagi model Ventura? saya pikir salah satu faktor yang paling penting justru adalah food sustainability dimana setiap negara sekarang udah mulai mikirin gimana caranya kita bisa sustainable pakai atau mengkonsumsi atau pangan yang kita produksi sendiri tanpa perlu import dari negara lain Indonesia juga salah satu negara yang yang udah mulai bergerak ke arah sana kita punya banyak sekali resources yang sebenarnya bisa dipakai untuk lahan pertanian banyak petani juga yang sebenarnya bisa dibuat lebih efisien dan lebih efektif dengan penggunaan teknologi so far dari tahun lalu sampai sekarang sampai hari ini pun sektor agriculture masih belum ada kelihatan untuk meredak kalau melihat dari datanya kayaknya trade ini bakal lebih lama dari 2025 mungkin beyond 2025 akan masih terus berlangsung sampai agak lebih lama mungkin sampai 5 tahun kalau kita lihat selamat menikmati